Bunkasai merupakan festival budaya Jepang yang rutin diadakan tiap tahun oleh himpunan mahasiswa Fakultas Sastra Jepang Hikari Udinus. Bunkasai tahun ini mengangkat tema Kyoto Hanafuguki atau Badai Bunga Kyoto. Acara ini dipadati pengunjung yang ingin menyaksikan festival tahunan Jepang ini. Pada hari pertama, event ini menampilkan dance cover, sing cover, cosplay, serta penampilan spesial performance dari beberapa guest star. Salah satu grup cosplay yang tampil dari SMA Negeri 1, Semarang. Sebelum tampil, mereka tampak sibuk mempersiapkan pentas dari kostum, make-up, dan propertinya. Itu kostumnya nyewa atau punya sendiri? Ini sendiri? Ini sendiri, iya. Terus make-upnya itu make-up sendiri juga. Ini temanya, apa aja sih, Mbak? Di hari kedua Bunkasai, yang merupakan puncak acara, ada spesial performance dari grup weekend JKT48 dari Tim J. Mereka membawakan lima lagu andalan, dan salah satunya memperkenalkan lagu terbaru mereka berjudul Rhapsody, yang merupakan single ke-21 dari grup JKT48, dan juga menjadi salah satu single original pertama dari JKT48. Pengunjung juga dapat membeli berbagai macam pernak-pernikah Jepang, berupa makanan Jepang, kaos, gantungan, stiker, dan poster enib. Dengan adanya acara Bunkasai, diharapkan kebudayaan Jepang bisa lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya di kota Semarang. Amrina Paramita melaporkan.